Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rom Yaji di channel Jezean Romeo Di video kali ini saya akan mencoba dibagi ilmu atau sharing ke teman-teman yang masih pemula dalam kudidaya anggur Saya juga masih pemula sesuai dengan pengalaman yang saya pernah lakukan Di video kali ini saya akan memberikan sedikit pengalaman bagaimana caranya untuk pembesaran batang primer Dengan melakukan axle break Dan sebaiknya untuk pembesaran batang primer ini kita jangan buru-buru Dan kita harus melakukan axle break Jadi di batang primer sebelum melakukan cabang sekunde dan tersier atau cabang lanjutan Dan nanti kita akan perlihatkan bagaimana caranya untuk membesarkan batang di primer Batang anggur primer ya Untuk primernya nanti kita akan coba bahas lebih lanjut Oke Sekarang saya perlihatkan saja Contoh dari bagaimana pembesaran batang primer anggur Oke Ini hanya sebagai contoh ya Ini termasuk varian Ini termasuk varian Jupiter ya Dan Jupiter yang cabangnya masih kecil Oke cabangnya juga masih kecil Karena ini tidak menggunakan rustok Nah disini kita tanam kemarin Dari Telah perundi pemangkasan pembuatan ada Kucuk yang saya pelihara Termasuk ini ternyata dia tumbuh tunas Nah ini yang saya pelihara Membesarkan Nah ini cara membesarkan Dari cabang primer ya Ini masih termasuk cabang primer Kita anggap basis untuk membutuhkan cabang primer Nah karena yang vertikal ini kita anggap masih primer Nah untuk membesarkan batang ini Nah kalau seandainya kita lanjutkan dengan tunas yang Tanpa melakukan axle brick Ini akan fokus ke ujung nih Nah akan fokus ke ujung Tapi kalau kita pangkas di Gak jauh dari pangkalnya Nanti dia akan tunas di bagian bawahnya Tunas-tunas lateral Tunas ini akan tumbuh Tumbuh juga Nah begitu ada cabang yang tumbuh disini Nutrisi akan juga akan mengalir ke bagian tersiernya Nah di bagian-bagian tersiernya ini Bagian tunas airnya ini ya Nah begitu tunas airnya Tumbuh Nutrisi akan mengalir ke sini ya Dan akan sekalian dia akan memfokus pembesaran batang Dari persimpangan-persimpangan cabang ini Nah begitu caranya untuk membuat cabang primer ya Supaya dia besar ya Tapi kalau kita tidak lakukan axle brick seperti ini Dia akan nanti fokus ke ujung ya Semakin ujung semakin akan besar Tidak balance ya Yang sini kecil nanti yang bagian ujungnya akan besar Nah ya yang paling penting kita fokuskan untuk pembesaran batang primer dulu Itu batang primernya besar Nah tentu nutrisi yang akan dikirim ke bagian ujung akan lebih besar juga Nah seperti Seperti kita lihat yang disini Nah ini saya juga melakukan axle brick ya Kalau ini bukan axle brick nih Ini kemarin sempat dimakan sama kambing ya Tapi enggak apa-apa yang penting dia Disini masyarakat jamangnya masih tumbuh dengan subur Sekalian kita axle brick disini Nah disini juga saya potong bagian ujungnya Tapi saya belum membuat cabang untuk arah ke sekundernya Kita belum fokus ke situ Kita fokus ke pembesaran cabang juga Ini sama ini Seperti yang dipisar tanpa rustok ya Saya juga akan membesarkan batangnya Nah seperti ini Nah ini tanpa rustok juga ini ya Tanpa rustok ya Ini saya melakukan dari awal juga seperti ini Seperti ini Nah ini sudah cukup besar Sudah cukup lumayan besar Oke teman-teman kembali lagi ke pembentukan cabang Nah untuk pembentukan cabang yang selanjutnya Biasanya kita lakukan pemecahan bat ini ya Lakukan pemecahan bat ini Bukan lewat tunas air seperti ini Kita lakukan tunas bat Kita lakukan bat ini ya untuk percabangan sekundernya Sebetulnya bisa Sebetulnya bisa dari cabang ini Dari tertiur ya Tapi saya lebih suka di mainnya di bat Dan cabangnya lebih besar dan lebih figur Nah ini Untuk Selanjutnya nanti kita akan Lakukan nih Kemangkasan lagi di bagian Ujung kalau ini Di bagian Eh di berapa cabang lagi nanti Nah itu yang akan kita lakukan Sampai dia menumbuhkan tunas bat Nanti yang Tunas bat ini yang kita lanjutkan Untuk cabang primernya Nah Saya rasa cukup sekian teman-teman Untuk pembuatan cabang Untuk pembesaran cabang primer ya Cara pembentukan cabang primer Jadi kalau bagi yang suka Eh Dengan tanaman apa Bonsai ya Ya seperti Ya itu Seperti itu Jadi melakukan Excelubrik Excelubrik Pemotongan cabang Ya seperti itu Nanti Agar si batang ini Membesar ya Membesar Oke teman-teman Cukup sekian Video kali ini Semoga bermanfaat Bagi teman-teman yang masih Kemula Seperti saya Bisa kita sharing Bisa tulis di komentar Di kolom komentar Jika ada kekurangan Atau Kata-kata yang Saya yang Kurang baik Baik Maaf Saya Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai Sampai jumpa Sampai jumpa Sila